Intro Dengan menggunakan puluhan bus, ratusan warga bersama mahasiswa asal kecamatan Duwokoto berunjuk rasa ke kantor Bupati Pasaman untuk bertemu langsung dengan Bupati dan menyampaikan tututan menolak tambang emas. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menyebutkan, tambang emas tiba-tiba telah beroperasi di daerah mereka tanpa sebelumnya melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Sementara dampak lingkungan yang ditimbulkan tambang ini dianggap dapat merusak ekosistem. Untuk itu, warga menuntut agar pemerintah Pasaman mencabut izin dan meminta tidak ada tambang apapun di daerah Duwokoto. Ratusan masa juga meminta Bupati Pasaman Yusuf Lubis segera mencabut putusan Bupati tanggal 11 September 2017 tentang kelayakan lingkungan hidup dan rencana operasional pertambangan emas seluas 2.408 hektare oleh PT. IJM di Jorong Sungai Raya, Nagari Cubada, kecamatan Duwokoto. Sementara karena Bupati tidak berada di tempat, asisten dua mewakili pemerintah Kabupaten Pasaman yang mencoba menemui warga ditolak oleh pengunjuk rasa karena dianggap tidak dapat memutuskan dan memenuhi tuntutan warga. Bupati Pasaman Yusuf Lubis yang mendapat laporan penolakan ini akhirnya menemui pengunjuk rasa dengan fasilitas video call di smartphone. Jurubicara pengunjuk rasa menyebutkan ratusan warga sengaja memanfaatkan hari libur-hari buruh untuk berunjuk rasa agar aksi demo tidak mengganggu kerja pegawai Pemkap dan pihak Pemkap pun dapat fokus mendengar tuntutan mereka. Menurut pengunjuk rasa, jika tambang emas tidak segera dihentikan, pertambangan tersebut akan merusak lingkungan, mencemari air sungai, dan sangat berpotensi menimbulkan bencana bagi masyarakat. Selain itu, penambangan juga telah menimbulkan perpecahan dan konflik horizontal di tengah masyarakat, sehingga hal ini sama sekali tidak diinginkan masyarakat. Dari Pasaman, Wahyus Kumbang, Ainius. Melaporkan.